Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih untuk selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya baca dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai pada ayat 31 Yang secara ringkas Artinya adalah Ayat ini dikitabkan kepada Nabi Muhammad SAW Seakan-akan Allah SWT Menyampaikan kepada Nabinya yang bernama Wabarakatuh Wa tulualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa tulualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Bacakanlah Kepada umatmu Kepada kaummu Yang pada waktu itu banyak dari kaum Yahudi Ahli kitab Dan juga yang lain Tentang cerita Kedua anak Nabi Muhammad SAW Yaitu Kobil dan Habil Yang pada cerita itu Antara Kobil dan Habil itu Ada perselisian Sampai Si Kobil membunuh Saudaranya yang bernama Yang bernama Habil Sampai Terjadi pembunuhan Kobil membunuh Habil Karena ada sifat hasutnya Cerita ini Disampaikan karena Tujuannya dari Allah SWT Itu Memberikan tasliyah Tasliyah itu Menghibur kepada Nabi Muhammad Dimana Nabi Muhammad itu Seorang Nabi yang bukan dari Keterunan Bani Israel Bukan dari Keterunan Bani Israel Kalau kita runut Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad Adam AS Itu Tidak ada yang Apa itu maksudnya Mulai dari Nabi Muhammad Sampai Nabi Adam Itu bukan Dari Dari Golongan Orang-orang Bani Israel Ya Untuk itu Orang-orang Bani Israel Itu Punya rasa hasut Nabi Akhir zaman Yang bukan dari Duryahnya Bukan dari Golongannya Bukan dari Apa itu Keluarganya Karena Nabi Nabi Bani Israel Itu Keterunannya Nabi Ishak Ya Kalau kita runut Mulai dari Nabi Muhammad Sampai Nabi Adam Itu Nabi Muhammad Sampai Nabi Ismail Nabi Ismail Nabi Ismail Dari putera dari Nabiullah Ibrahim AS Nabi Ibrahim Terus Keatas lagi Nabi Idris Keatas lagi Nabi Nuh Terus Nabi Idris Sampai pada Nabi Nabi Adam AS Nah Mulai dari Nabi Adam Itu Mulai Ada pecahan Nabi Nabi Yang Duryahnya Nanti Tidak Lurus Tegak pada Nabi Muhammad SAW Yaitu Dari Keturunan Nabi Ibrahim AS Nabi Ibrahim Itu punya Punya istri Kalau ada yang mengatakan dua Ada yang mengatakan empat Tapi kita harus anggap dua aja Yang satu yang istri pertama adalah Siti Saroh Ya Siti Saroh Atau kalau dalam bahasa-bahasa Kalian bahasa millennial Sarah Sarah Yang kedua adalah Siti Hajar Kalau Siti Saroh itu Atau Siti itu Saidati Sarah Kalau aslinya dalam kita tidak ada Siti nya Saidati Sarah Atau Saroh Yang Berasal dari Kota Palestine Kalau sekarang Palestina Kemudian Kalau Siti Hajar Atau Ibu Punyai Hajar Itu dari Kota Mesir Kiptia Jauh Jaraknya antara Ya 600 Kilometer Sampai 650 Kilometer Nabiullah Ibrahim AS Beristri Siti Saroh Itu Mempunyai anak Yang namanya Nabi Ishaq Nabi Ishaq Kalau yang dari Sayyidi Hajar Itu Mempunyai putera Yang bernama Nabi Allah Ismail AS Layang dari Nabi Ishaq Itu Menurunkan Banyak Para Nabi Yang menjadi Turunan Bani Israel Kaum Yahudi Nabi-Nabi Kaum Bani Israel Itu dari Nabi Ishaq Nabi Ishaq Nabi Ishaq Kemudian punya putera Yang namanya Nabi Ya'kob Punya putera Nabi Yusuf Ya Yang Nabi Ya'kob itu Puteranya banyak sekali Ya Ayahnya Nabi Yusuf Itu loh Kalau dalam cerita-cerita kalian Biasanya itu kan Ada kisah Para Nabi itu Ya Itu Nabi Ya'kob itu Puteranya itu Wakilan 12 12 Termasuk Nabi Yusuf Nabi Yusuf Ya Nabi Yusuf Bunyamin Kemudian Yahud Yang menurunkan Orang-orang Yahudi Bani Israel Sampai pada Nabi Musa Nabi Harun Itu semuanya Keterulan Nabi Ishaq Ya Bukan dari Nabi Ismail Sampai ke Nabi Muhammad S.A.W. putus Di situ Ya Oleh karena itu Dari Para Kaum Israel Bani Israel Itu punya Rasa Ya iri Hasut Kenapa yang Mesti jadi Nabi Akhir zaman Tidak dari keturunan Bani Israel Untuk itu Kisah Dua putera Nabi Adam Itu merupakan Tasliyah Penghibur Untuk Nabi Muhammad S.A.W. Karena Wakullu zi ni'matin Mahsud Setiap sesuatu perkara Yang Merasakan Merasakan Kenikmatan Orang yang dikasih Nikmat Pasti ada orang yang Yang hasut Yang iri hati Ya Pasti di Dimereni Oleh orang lain Wa kullu zi ni'matin Mahsudun Semua Orang yang Mempunyai nikmat Itu Pasti Dihasuti Ya Ada rasai Iri Nah Untuk itu Allah S.W.T. Memberikan Cerita Ya Sampaikan Atau Bacalah Ya Muhammad Kepada umatmu Tentang Cerita Kedua Putera Nabi Adam A.S. A.S. Yaitu Nabi Adam Putera Nabi Adam Yang dua-duanya Kopil Dan Habil Berarti Kalau sudah Apa itu Menyebut Menyebut Nabi Adam Itu merupakan manusia yang pertama Ya Manusia pertama Nabi Adam adalah Abul Bashar Ayah manusia Manusia pertama Adalah Nabi Nabi Adam Yang hidupnya dulu Adalah di Nabi Adam Hidupnya dulu kan di Di surga Ya Karena ada Suatu peristiwa Yang mengharuskan Nabi Adam Dan istrinya yang bernama Siti Hawa Itu harus turun Menjadi penduduk Bumi Nah Ketika Nabi Adam Dalam Sebuah Sejarah Menceritakan Yaitu Ada yang berpendapat Bahwa ketika Nabi Adam Di Masih di surga Itu tidak pernah bergaul dengan Istrinya yang bernama Hawa Ya Tidak punya anak Tidak punya anak sama sekali Tapi ada yang bilang Bahwa Nabi Adam Ketika di surga Itu menggawali istrinya yang bernama Ha Hawa Kemudian Lahir putra pertamanya Yang bernama Ko Kobil Dan Iklima Karena Dalam Suatu pendapat Bahwa Putra putri Nabi Adam Itu Semuanya Kalau yang saya baca Yang saya baca Dari kitab ini Itu 39 Dari 20 Kelahiran Ya Dua anak Telung puluh Songo Hamil Peng 20 Itu Sudah mendasuratan taktur dulu Kalau sekarang Ya Tidak ada yang hamil sampai Dua puluh kali Tidak ada ya Tidak ada Dua puluh kali hamil Putranya Tiga puluh Sembilan Yang pertama adalah Kobil dan Ikli Iklima Wakilah Kobil dan Iklima Itu lahir di surga Makanya ketika Sayyidatina Hawa Hamil Kobil Dan Iklima Ketika di surga Itu dia tidak merasakan Sakit Sama sekali Yurak mules Petengi Ya Enggak Muntah-muntah Sama sekali Bahkan kelahirannya pun Enggak sakit Kayaknya di surga Yang surga kan Enggak ada rasa sakit Enggak rasa-rasa susah Enggak ada Rasa Yang enggak kepenak Semuanya enak Makanya ketika Beliau Hamil Kobil Dan Iklima Itu tidak merasakan Sama sekali Yang punya Yang berpendapat Bahwa Kobil dan Iklima Itu lahir di Surga Enggak Tapi ada yang berpendapat Bahwa Kobil dan Iklima Itu lahir di Ketika Nabi Adam Dan Siti Hawa Sudah turun ke bumi Bahkan selisih Sampai 100 tahun Bahkan selisih Sampai miata Miata sana 100 tahun Baru Ketemu Sayyidatia Hawa Terus Menggauli istrinya Lahir Kobil Dan Iklima Kemudian selang Beberapa tahun Lagi Menggauli lagi Lahir Pahamanya Yang bernama Habil Dan Insyaallah Buddha Kalau disini Labuda Mungkin Nanti Apa itu Kalau punya anak Putri Namanya Ikelima Atau Labuda Itu berarti putrinya Nabi Nabi Adam, kalau iklima itu gandengani kobil kalau labudya itu gandengani ha? habil tapi iklima itu cuantik makanya dia itu merasa kobil dan iklima itu merasa anak surga cuantik putih kemerah-merahan ya habil yang sudah di bumi ya biasa-biasa saja kayak anak bumi biasa labudya pun demikian sampai apa itu melahirkan ke-20 nya terakhir adalah Abdul Mughiz dan Umul Mughiz untuk nama-nama itu bisa di kalian bisa browsing nama putra-putri Nabi Adam bahkan ada yang mengatakan bahwa putra Nabi Adam itu 240 dengan kelahiran kelahiran 120 kali wah kepaan gak tau tapi yang saya baca itu 20 kali kelahiran 39 putra dan putri pada waktu itu pada waktu itu syariat Nabi Adam untuk mengembangkan zuriahnya itu diantara putra-putrinya dijalin perkawinan diperintahkan untuk kawin pada waktu itu kawinnya putra-putrinya Nabi Adam ya dapat putrinya ya dapat putrinya putranya dapat putrinya putranya dapat putrinya berarti ya anak-anak siapa lagi mungga anawang gak ada manusia yang lain kan adanya cuma Nabi Adam Siti Hawa dan putra-putrinya untuk itu perkawinannya ya perkawinan antara putra dan putri namun syariatnya disilang syariatnya disilang yaitu kobil mendapatkan labuda habil mendapatkan iklimah sementara labuda gak begitu banget gak begitu cantik ya gak begitu cantik nah iklimah cantik karena dijodohkan sama ayahnya si kobil merasa gak mau gak bisa wong iklimah itu saudari saya saya yang lebih berhak aku yang lebih berhak kata saya adalah anak surga kami saya ya katanya kobil saya dan iklimah adalah anak surga gak pantas untuk dijodohkan dengan anak-anak bumi bahkan saya lebih berhak karena itu saudari saya oleh Nabi Allah Adam alaihissalam oleh Nabi Allah Adam alaihissalam gak boleh Allah tidak menghalalkan seperti itu karena punya rasa ya hasud gak menerima dan itu merupakan godaan syaitan ya karena syaitan telah diizinkan oleh Allah untuk menggoda duriah Adam ya dibersilahkan ya sampai-sampai si kobil itu mengatakan kepada gini kepada ayahnya itu rekayasa anda sendiri ya bukan dari Allah bukan dari bukan dari Allah ditentang betul oleh kobil Nabi Adam itu ditentang sama anaknya jadi anak-anak itu lihat kok sekarang kok menentang ayahnya orang tuanya berarti ya turunan kobil nentang kebijakan atau perintah ayahnya itu turunan kobil ya ngengkelan gak gelem no gak gelem no karena sedemikian sang ayah si Anabi Allah Adam menunjukkan rasa bijaknya ya sifat bijaknya kepada kedua putra putrinya tadi ya segini kalau kamu ya si Abil si yang terima saja orang nompok yang ayu si Abil nompok iklimah ya saya setuju karena iklimah cantik si kobil gak mau dapat labuda ya akhirnya Nabi Adam memberikan kesempatan kepada putra putrinya putranya kobil ya kalau gitu gini aja buatlah sebuah pujaan atau pemujaan atau korban 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 itu ma takar robu ilallah ma takar ma mayatakar robu ilallah sesuatu yang dibuat untuk mendekatkan diri kepada Allah sesuatu yang dibuat apa itu alat untuk mendekatkan diri kepada Allah itu korban hasilnya seperti itu buatlah korban nanti nanti yang diterima itu yang berhak mendapatkan iklimah siapa korban siapa yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang berhak menikahi iklimah yowes gak apa-apa katanya si kobil dan habil ya nurut saja ya terus bagaimana caranya ya segini kalau kobil itu dikisahkan karakter seorang petani ya petani orang pedagang pak enggak dulu itu hanya dua ya petani sama peternak kobil itu seorang petani si habil peternak nah peternak gini buatlah korban siapa yang diterima korbannya dialah yang berhak mendapatkan iklimah itu boleh itu seperti ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjodohkan putrinya yang cantik yang bernama siapa Saiti Fatih Fatimah dengan Saidina Ali kan bikat-bikot nah enggak gelem om Saidina Ali itu banyak banyak lukanya banyak lukanya enggak begitu ganteng ya terus masih masih saudaranya oleh Saidina Fatimah ya enggak berani menolak tapi kayak-kayak enggak kayak-kayak enggak gelam gitu loh tapi karena kebijakan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus gini aja si Ali dan juga yang lain nanti di dalam kamar kamar keuncalno perkara itu corok ini keuncalno kertas siapa yang dapat kertasmu ya kur'ahmu ya itulah yang berhak nanti menjadi suamimu akhirnya betul dilempar oleh Saidina Fatimah dengan tanpangan itu tanpa rekayasa ternyata yang mendapatkan sampor itu mendapatkan apa itu sesuatu yang dilempar oleh Saidina Fatimah itu adalah Saidina Ali mau enggak mau ya dijadakan dengan Saidina Ali itu dilakukan oleh Rasulullah ketika Nabi Adam ditentang oleh anaknya ya merasa anaknya itu bukan dari Allah itu rekayasa kamu katanya kopil loh kalau begitu buatlah korban bagaimana korbannya buatlah korban kalau kopil nanti yang diterima akan mendapatkan iklimah yang mendapatkan yang diterima akan mendapatkan iklimah bergegas bergegas si kopil menyiapkan korbannya karena dia petani membawa hasil tanamnya ya pada itu adalah burroh 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 itu gantum gantum tapi karena karakter dia itu seorang petani tapi rodok medit memang Allah ciptakan dia punya karakter rodok medit dipilih dari gantum gantum yang agak jelek 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 diwadais ini aja ya diwadais satu satu tumpuk gitu kemudian yang si habil seorang petani kambing yang paling bagus karena dia punya punya azam punya niat punya apa itu harapan mudah-mudahan korbanku ini mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala nah kedua korbannya ini barang yang dikorban ini dibawa ke atas bukit Nabi Adam menjadi seorang hakim ayah dan sekaligus seorang hakim berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah ketika di Allah didungani Nabi Adam berdoa kepada Allah Ya Allah doa-doa Nabi Allah Adam takobbal korba walid waladaya ibnaya Ya Allah terimalah korban kedua puteraku ini tapi ternyata yang diterima adalah korbannya habil bagaimana cara menerimanya itu ada api berwarna putih menyambar kambing itu dibawa ke langit hilang ya hilang bahkan ada yang mengatakan kambing itu nanti turun tidak turun-turun sampai ketika Nabi Allah Ismail disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam turun ketika Nabi Ibrahim menyembelih puteranya Ismail Ismail ya itu dari ayat Allah menerima korbannya salah satu dari keduanya tidak menerima dari apa itu korban yang lain akhirnya singkat ceritanya sampai laktulanak bisa ceritanya sudah terus ketika apa itu lain hari kamu akan saya bunuh laktulanak kamu akan saya bunuh nah ketika Nabi Allah Adam alaihissalam ziarah ke Betullah ya makatul muqarrama ini betul-betul dilaksanakan oleh Qabil membunuh saudaranya yaitu Habil bunuh tapi cara membunuhnya itu gak tahu bagaimana saya membunuh saudara saya itu gak tahu gak pernah ada gak pernah ada mau baru ada Nabi Adam kemudian Qabil iklimah kemudian saudara-saudaranya masih kecil-kecil belum pernah ada pembunuhan sama sekali ketika itu akhirnya iblis datang memberikan contoh pembunuhan terhadap nah Qabil tadi apa yang dicontakan burung burung ya si iblis apa itu memberi contoh kepada puteranya Nabi Adam yang beri Qabil membunuh saudaranya burung diletakkan kepalanya diletakkan di atas batu ditatap batu diperkiwatu ya mati hal itu diperhatikan oleh Qabil oh gitu akhirnya si Habil dibunuh oleh saudaranya yang bernama Qabil diperkiwatu sampai mati ketika Nabi Adam datang mana saudaramu oh ngapain saya wakilnya pasti saudaramu bunuh ketika itu Qabil warnanya berubah menjadi hitam asalnya kan buan berubah menjadi hitam itulah permulaan pembunuhan dalam dalam peradaban manusia setelah membunuh dia bingung harus bagaimana ini harus siapakan saudara sudah mati menjadi mait ini bingung mau diapakan oh enggak pernah tahu enggak enggak pernah tahu enggak karena mau diletakkan di apa itu padang ororo nonggon hutan khawatir dimakan hewan akhirnya apa dikendong wadik ranjang dikendong sana kemari ke utara dibawa ke selatan dibawa membawa saudaranya itu wakilan sampai 40 hari bahkan ada yang mengatakan satu tahun menggendong saudaranya yang sudah mati pak enggak bosok pak ya waduh ahlam enggak bosok pak ya mungkin ya enggak ya orang diceritakan seperti itu digowonglon gongetan ngalor ngitul gowos membawa saudaranya habil yang sudah meninggal akhirnya karena ya itu sebuah kejadian kejadian yang tidak pernah dijalankan oleh manusia karena karakter manusia itu kalau enggak ada contoh enggak bisa kalian bisa bebetan pakai kuplot karena ada contoh ya apalagi sekarang lihat di tv ada model seperti ini seperti ini di contoh itu manusia manusia itu bisanya karena dikasih tahu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus dua ghorob atau dua gagak yang tarung cerit-cerit tarung mati salah satunya yang masih hidup ceker-ceker ke bumi sampai dalam kemudian yang gagak yang mati itu di apa itu dikubur dikubur di situ dikubur hal itu diperhatikan oleh kobil kemudian ditiru mulai itulah ada pemakaman janazah pengapaan mayat karena manusia itu enggak pernah bisa menjalankan sesuatu kecuali ada contoh setelah dimakamkan ya si kobil ya enggak apa itu enggak enggak tenang di situ melahirkan diri sampai ke keyaman di situ digoda oleh iseng iblis lagi di dalam hatinya di BCI apa kenapa korbannya saudari saudaramu itu diterima karena diterima di sambar api karena dia menyembah api karena si habil itu penyembah api dipikir-pikir iya maksudnya dia di kota yaman kalau sekarang karena melarikan diri di yaman membangun sebuah apa itu rumah api yang setiap waktu setiap kali itu disembah dipuja mulai itulah orang-orang manusia penyembah api yang pada zamannya Nabi Muhammad itu terkenal dengan agama majusi itulah kisah sedikit peradaban manusia pada awal-awal ketika Allah menciptakan menurunkan Nabi Adam ke ke bumi jadi apa itu kisah kobil dan hapil itu juga masyur demikian diantara yang saya sampaikan mungkin diantara kalian ada yang mau menanyakan kami persilahkan tapi waktunya sebentar ya karena nanti ada apa itu acara lain laki atau perempuan 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 satu tapi ya satu-satu ya satu-satu nanti bisa kembangkan iya yang lain itu meratusan tahun Nabi Ibrahimnya 200 tahun bagilah 175 tahun Nabi Muhammad 63 tahun yang keatas-keatasnya yuk kira-kira paling 7500 tahun tahun sampai jutaan-jutaan tahun itu pak ketika ada fosil yang gak tahu itu menurut ilmu yang dipakai yang tahu antaranya itu jadi bisa disimpulkan bahwa setiap apa ya setiap umat itu pasti ada Rasul yang wajib kita ketahui ya 25 kalau di Akhidatul Awam itu apa utara syu'ibu harunu wa musawal yasa'idul kiflidawudu sulaymanu tabak ya jadi Nabi Adam Nabi Idris Nabi Nuh itu Nabi Nabi-Nabi sebelum Nabi Ibrahim setelah Nabi Nuh ada Nabi Hud ada Nabi Sholeh untuk Nabi yang tidak kita ketahui tidak tidak tahu yang wajib kita ketahukan itu kemudian setelah Nabi Sholeh ada Nabi Nuh ya eh Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim punya putra yang namanya Ismail dan Ishaq nah dari Nabi Ishaq itu turunnya Zuriahnya Nabi Ishaq itu Bani Israel para Nabi banyak sekali di Palestina itu oleh karena itu ada ke apa itu namanya kehasutan keirinan kenapa Nabi yang akhir itu kok tidak dari Bani Israel nah untuk itu Allah memberikan cerita putra nya kedua putra nya Nabi Nabi Adam nah itu karena Nabi Muhammad urutannya itu sampai Nabi Ismail ya tidak ke Nabi Ishaq tidak ke Nabi Musa tidak ke Nabi Yusuf nah Nabi Ismail tidak ada Nabi Muhammad sampai ke Nabi Ismail kecuali Nabi-Nabi yang tidak wajib kita ketahui demikian dan mohon maaf atas segala khilaf bila mana karena waktu yang harus mengharuskan kita untuk berpisah bila mana ada yang sesuatu yang kurang dalam penyampaian saya mohon maaf wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati